Intro Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah pusat membantu masyarakat Papua mendapatkan kehidupan yang layak mulai dari layanan kesehatan melalui BPJS hingga penyediaan lapangan pekerjaan Ditemui usai menggelar pertemuan dengan wali kota dan bupati se-Papua Sekretaris Papua dan Dinas Kesehatan di kantor Gubernur Papua Jayapura baru-baru ini Anggota Komisi 9 DPR RI Mesak Mirin meminta pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat seperti membentuk dan membenahi pendidikan atau pelatihan tenaga kerja di Papua Setiap perguruan tinggi, tapi harus PLK-PLK pelatihan-pelatihan supaya ini untuk mendorong inovasi orang Papua untuk bisa beradaptasi kalau memang hanya selesai sekolah pendidikan formal Tetapi tidak punya skin itu sama saya juga Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Arzeti Bilbina memuji potensi alam yang dimiliki oleh Papua yang kaya Menurut Arzeti, pemerintah setempat seharusnya dapat mencegah atau menekan kasus gizi buruk di Papua karena kasus gizi buruk pada balita menurunkan kecerdasan anak di masa tumbuh kembangnya Kalau Papua mungkin kita bisa melihat sendiri di sini yang memang harus dibicarakan adalah gizi sosialisasi untuk menceritakan bagaimana anak-anak kita ini harus cerdas dari gizi-gizi yang memang mereka konsumsi pada saat dalam kandungan, pada saat dilahirkan, pada saat mereka masih tumbuh kembang Karena kita tahu bahwa di Papua ini sendiri makanan-makanannya itu adalah makanan-makanan yang luar biasa loh Tadi pada saat kita mengkonsumsi Dari Jayapura, Provinsi Papua, Habibie Mahabah, TV Air Parlemen, laporkan